Laporan Indonesia Police Watch, IPW, terkait dugaan kasus gratifikasi berupa cashback yang menyeret calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjadi perhatian anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan. Politikus PDI Perjuangan atau PDIP itu mengaku tak ambil pusing ihwal adanya laporan tersebut. Pihaknya siap membela ganjar terkait laporan yang diduga adanya unsur politisasi tersebut. Silakan saja. Kita terbiasa kok menghadapi yang kayak gini, silakan saja kalau memang bisa dibuktikan, kata Arteria di gedung DPR, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024. Sebelumnya, IPW melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Ban Jateng, S, ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, terkait dugaan penerimaan gratifikasi. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Ganjar dan es diduga menerima gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi dengan nilai gratifikasi mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Ganjar sendiri telah membantah tuduhan tersebut. Saya tidak pernah menerima pemberian atau gratifikasi dari yang dia tuduhkan, kata Ganjar, Selasa, 5 Maret 2024. Sementara itu, kabar pemerintahan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan verifikasi terhadap laporan dari IPW.